Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Terutama Untuk teman-teman mahasiswa sosiologi Yang ada di Universitas Motrotara Yang ada di Universitas Riau Universitas 11 Maret Universitas Brawijaya Dan universitas-universitas lainnya Yang mungkin melihat Vlog Youtube saya Tentang teori-teori sosiologi ini Pertama Mungkin saya sampaikan Ada lebih baiknya Selama kita berpuasa ini Mengisi kegiatan-kegiatan yang positif Tidak hanya kegiatan-kegiatan Yang mungkin tidak ada Kaedahnya Bagi saya Dengan belajar teori Terus dengan menyampaikan Ilmu-ilmu teori ini Kepada anda semua Itu merupakan tugas yang baik Karena Hakikatnya kan manusia itu Harus saling membagi Harus saling memberi Pada siang ini Saya akan coba Berbagi Atau menshare Sebuah pemikiran Dari seorang sosiolog klasik Dari Amerika Pemikiran dia ini Berbicara tentang isu-isu ras Dan etnis Terutama pada zaman Di Amerika Zaman-zaman klasik di Amerika Nah Kemarin Sempat di SG saya Saya share Slide-nya ya Bukan slide sih Tapi cover slide-nya Tentang pemikiran rasial Segregasi rasial Kulit hitam Atas kulit putih Dan pemikiran Dan pemikiran The boys Jadi Pemikiran ini Berbicara tentang isu-isu rasial Kalau kita kenal dulu di Afrika Ada politik apartheid ya Politik yang membedakan Suku Ras Warna kulit Nah jauh sebelum Politik apartheid itu Ada di Afrika Sebenarnya Isu-isu rasial ini Sudah ada berkembang Pada zaman-zaman Klasik Jaman-zaman Dimana Masa itu Masih terjadi Peralian proses ya Dari masyarakat yang Modern Menuju postmodern Nah Salah satu tokohnya Yang terkenal Di kalangan Sosiolog Amerika itu Adalah The boys Nah Sebelum kita jauh lebih dalam Belajar sejarah Pemikirannya The boys Saya akan menceritakan Terlebih dahulu Biografi singkatnya Nah The boys itu Mempunyai nama panjang William Edward Bolhart The boys Dia lahir itu 23 Februari 1868 Dan meninggal pada 1963 Dia lahir di Great Barrington Amerika Serikat Dia merupakan Salah satu sosiolog Kulit hitam pertama Keturunan Afrika Amerika Yang ada di Amerika Pada saat itu Dan saya bisa katakan The boys ini salah satu Tergolong tokoh Sosiologi klasik Sebenarnya Cuman yang kita kenalkan Sejauh ini Sosiologi klasik itu Ada trinitas Sosiologi ya Weber Durham Dan Mark Nah itu untuk Eropa sebenarnya Pemikiran-pemikiran Sosiologi klasik Eropa Tetapi Amerika Kita banyak Yang belum mengenal Siapa itu The boys Siapa itu Robert Park Ya kan Nah kita akan Membahas lah Satu-satu Sosiologi klasik Dari Amerika Salah satunya The boys ini Nah pemikiran-pemikiran The boys ini Berbicara Tentang isu-isu Ras dan etnis Yang terjadi pada Saat Amerika Bergejolak Isu-isu rasisme Pada saat itu Nah The boys ini Salah satu dosen Di salah satu Institusi juga Institusi pendidikan Terkenal juga Di Amerika Yaitu Atlanta School Dan dia juga Seorang aktivis sosial Ya Nah Sebenarnya Yang kita kenal Selama ini Kan Peletak dasar Sosiologi Amerika Itu berasal dari Chicago School Yang mana Di dalamnya itu Terdiri beberapa Sosiolog-sosiolog Kulit putih Nah Ada salah satu Jurnal Dari Morris Ya Yang saya baca Bahwasannya Dia menolak Menolak Pandangan yang seperti itu Sebenarnya Yang peletak dasar Sosiologi Amerika Itu sebenarnya Adalah The boys Atau Sosiologi kulit hitam Nah The boys Mengangkat Tema-tema Sosiologi Dalam isu-isu rasial Nah Nanti ini akan Berdampak Kepada Pertemanan dia Dengan Weber Dubois Dubois ini Sahabat Karibnya Weber ya Dan fokus-fokus Kajiannya itu pun Ada juga Yang dipakai Dalam-dalam Teorinya Weber Nah Dubois itu merupakan dosen Di Atlanta School Of Sociology Tetapi Dubois Bersama institusinya Atlanta School itu Tempat dia mengajar itu Kalah tenar Dengan Chicago School Yang mana Chicago School itu Diisi oleh Para sosiologi Sosiologi kulit putih Pada saat itu Sehingga yang kita pahami Sekarang bahwa Sosiologi Amerika itu Dicetuskan oleh Chicago School Dengan sosiolog-sosiolog Kulit putihnya Nah Padahal Di dalam Kalau kita mau Menarik ke belakang lagi ya Menarik ke belakang Itu sebenarnya Tidak seutuhnya Sosiologi kulit putih Dengan Chicago Schoolnya itu Yang berperan aktif Tapi ada juga Sosiologi-sosiologi kulit hitam Yang berada dari Atlanta School Membangun Tenggak sosiologi Gitu Termasuk Dubois Jadi Chicago School itu Terkenal Dengan tempat berkumpulnya Para sosiolog-sosiolog Kulit putih Jadi Dipahami dulu ya Chicago School Itu Tempat Para sosiolog-sosiolog Kulit putih Atlanta School Itu tempat Para sosiolog-sosiolog Kulit hitam Nah Jadi bisa diibaratkan Mungkin Kalau di Indonesia Dalam konteks Ya Pertarungan Antara UI dan UGM Seperti itu Dalam konteks Rana sosiologi Jadi Dimana Istilahnya UI dan UGM Itu Tidak terlepas dari Universitas-universitas Lainnya Saya mencontohkan Hanya dua Institusi-universitas terkenal Di Indonesia Bersaing Menciptakan Para sosiolog-sosiolog Nah Bisa dikatakan Chicago dan Atlanta School Itu seperti UI dan UGM Pada saat itu Nah Sedangkan Atlanta School Itu terkenal dengan Para sosiolog-sosiolog Kulit hitamnya Nah Ini terjadi Pertarungan Pada saat itu Namun Dalam sejarah Amerika Peran Dubois Bersama kawan-kawannya Sosiolog-sosiolog Kulit putih Di Atlanta School Tercenderung Termarginalkan Mereka Tercenderung Terpinggirkan Pemikiran-pemikiran Mereka Oleh Sosiolog-sosiolog Kulit putih Nah Dari kalangan Intelektual aja Ini udah terjadi Rasisme Yang mana Para sosiolog-sosiolog Kulit hitam Itu Termarginalkan Oleh Sosiolog-sosiolog Kulit putih Yang berasal dari Chicago School Nah Disinilah titik tolaknya Si Dubois Bahwa ini tidak bisa dibiarkan Seperti ini Kita harus berbicara Bahwa Ras kulit hitam itu Mempunyai peran juga Mempunyai hak yang sama juga Untuk Mengemukakan pendapat Dalam hal ini Mengemukakan pendapat ilmiahnya Gitu Nah Dubois ini Bahkan Salah satu Sosiolog pertama Dari Amerika Keturunan Afrika-Amerika Yang mendapatkan Gelar PhD PhD itu Setara doktor Dari Harvard University Bayangkan Betapa jeniusnya Ini Dubois Dia salah satu Sosiolog pertama Amerika Keterunan Afrika-Amerika Yang mendapatkan Gelar pertama Doktor Dari Harvard University Nah Tapi sebelum Dia menjadi dosen Di Atlanta University Dia udah mencoba Melamar Ke universitas-universitas Di Amerika Dengan ilmu sosiologinya Tapi dia ditolak Karena kenapa? Karena dia kulit hitam Karena dia Keturunan Afrika Dianggap sebagai Ras yang inferior Bukan superior Akhirnya dia Lamarannya Kesana kemarin Ditolak Akhirnya dia diterima lah Di Atlanta School Yang mana Di Atlanta School pun Juga berkumpulnya Para Sosiolog-sosiolog Atau Akademisi Akademisi Kulit hitam Nah Titik tolak Pemikirannya Tentang ras Dan etis Berbicara pada Isu-isu ras Yang sangat Yang sangat Apa ya Sangat Sentimen ya Pada situnya Sangat riskan ya Antara ras kulit putih Dan kulit hitam Dia menolak Pemikiran Pengikut Darwin Darwin ya Pengikut Darwin Yaitu Darwinisme Di Amerika pada saat itu Dia menolak Bahwasannya Darwinisme ini Pengikut Darwinisme ini Terlalu mengagumkan Ras kulit putih Nah Bagi Pengikut Pengikut Darwinisme Ras kulit hitam itu Dipandang sebagai Ras yang inferior Ras yang rendahan Secara fisik Maupun kultural Di Amerika Itu kata Pengikut Darwinisme Darwinisme ini Mengagumkan Ras-ras kulit putih Nah Selain ras kulit putih Mereka itu Dianggap sebagai Ras yang inferior Ras yang rendahan Ras yang kelasnya bawahan Nah The boys Menolak itu semua Adanya pemaknaan Inferior Yang dilakukan Pengikut Darwinisme Ya Dan juga Para Kalangan-kalangan Sosiolog Chicago School itu Itu merupakan Suatu bentuk Produksi Konstruksi sosial Yang mereka ciptakan Sehingga Ras kulit putih ini Bisa mempertahankan Kedudukannya Di atas Ras kulit hitam Di Amerika Nah ini bentuk Konstruksi Konstruksi sosial Gitu Yang dibentuk oleh Ras kulit putih Seolah-olah Ras kulit hitam itu Adalah Objeknya Adalah Jajahannya Gitu Nah The boys Tidak terima Bahwa konstruksi sosial itu Bisa dirubah Kata The boys Tidak selamanya Ras kulit hitam Di Amerika itu Berada di bawah Bayang-bayang Ras kulit putih Itulah titik tolaknya The boys Bahkan Kalau kita lihat Di Apartheid Di Afrika Bahwasannya ada Saya baca Ada Bahwasannya Ada pantai yang khusus Daerah kulit putih Ada pantai yang khusus Daerah kulit hitam Nah ini kan terjadi Kelas perbedaan yang jauh Dibeda-bedakan Nah ini 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 bagi saya Ini sesuatu yang Rasial Sekali ya Rasisme Sekali ya Bahkan di dunia Olahraga misalnya Di sepak bola itu Ada 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 Pemain bola yang kulit hitam Diejek dengan suara monyet Dilempar pisang Ini rasis ini Iya kan Nah ini Inilah yang ditolak oleh The boys Bahwasannya Intinya semua manusia itu sama gitu Hakikatnya sama manusia itu Mempunyai hak yang sama Mempunyai Kewajiban yang sama Tidak harus dibeda-bedakan Nah Tapi itulah yang terjadi di Amerika Pada saat itu Terus apa respon The boys Akhirnya dia melakukan penelitian empiris Dengan menggunakan metode Max methods ya Metode campuran Kuantitatif dan kualitatif Ada komunitas kulit hitam Di Philadelphia Amerika Serikat Nah Bagi The boys Penelitian ini penting Kenapa penting? Karena untuk melawan asumsi rasisme itu Yang dilakukan Ras-ras kulit putih Termasuk sosiolog-sosiolog kulit putih Dari Chicago School itu tadi Dan membongkar Perasangka-perasangka negatif Terhadap ras kulit hitam Bahwa apa yang mereka pandang Tentang ras kulit hitam Selama ini itu tidak benar Hasil studinya apa? Hasil studinya The boys Dari hasil studinya The boys melawan rasisme Akhirnya Melalui kebijakan-kebijakan publik Yang ada di Amerika Nah Dia mendukung kebijakan-kebijakan publik Presiden Amerika saat itu Yang ingin Menyamakan kedudukan Antara ras kulit hitam Dan kulit putih Tetapi Lagi-lagi Kebijakan-kebijakan publik ini Mendapat tentangan Dari ras kulit putih Termasuk Sosiolog-sosiolog Dari ras kulit putih Robert Park Terus Booker T. Wang Sinton Yang notabene Mereka didukung oleh Akademisi Akademisi Chicago School Nah mereka berpandangan Bahwa ras kulit hitam Lebih baik Cocok bekerja Sebagai buruh manual Nah ini tepat di hari buruh Tepat hari buruh Bahwasannya Ras kulit hitam itu Udah lah Bekerja sebagai buruh aja Gak bisa jadi bos Yang bos tetap Kulit putih Pemilik modal itu Tetap kulit putih Nah kulit hitam itu Buruh aja Pembantu Pekerja Nah Kalaupun kulit hitam Mau menjadi bos Mereka harus berasimilasi Mereka harus bekerja sama Dengan kulit putih Dalam artian Mereka bagi hasil gitu Nah kalaupun Mereka mau bekerja sama Tapi tidak diizinkan Ras kulit hitam ini Independen Berdiri sendiri Berdiri sendiri Tidak diizinkan Mereka harus bekerja sama Kalaupun mereka ingin menjadi bos Ingin menjadi pemilik modal Dengan ras kulit putih Begitulah Isu rasisme yang mengakar kuat Pada saat itu Nah Kemudian The Boys menantang lagi The Boys menantang lagi Bahwasannya Tidak bisa seperti itu Gata The Boys Tidak bisa seperti itu Kita mempunyai kebebasan Kebijakan publik itu Mendukung kita Mendukung kita Untuk bisa membuat Kesetaraan Dengan ras kulit putih Jadi pertentangan inilah Yang terus Apa Dialektik pertentangan inilah Yang terus terjadi Pada saat itu Di satu sisi Sosiolog kulit putih Dengan Chicago School Yang mendukung Penindasan terhadap Ras kulit hitam Di sisi lain Ras kulit hitam Sebagai ras inferior Ingin mendobrak Stigma-stigma Yang dibuat oleh Ras kulit putih Nah Chicago School itu Sosiolog kulit putih Dan Atlanta School itu Sosiolog kulit hitam Jadi terjadilah Dialektik Pertentangan-pertentangan Pertentangan ini Pada saat itu Nah Dari hasil studinya The Boys Berkembang lah Akhirnya hasil studi The Boys ini tadi Berkembang Berkembang-berkembang Ke dunia Sampailah ke Eropa Sehingga Weber pun tahu Gitu Dan dari hasil studinya ini Pun The Boys Akhirnya mampu Menciptakan Laboratorium Sosiologi Di Atlanta School Dan itu Laboratorium Sosiologi Pertama Di Amerika Nah Konsepnya Yang paling terkenal Tentang isu-isu ras ini The Boys Yaitu tentang Double Consciousness Yaitu Kesadaran ganda Nah Kesadaran ganda inilah Yang akan membedah Menganalisis isu-isu rasial Nah Ini cocok buat Mahasiswa-mahasiswa yang ingin Meneliti tentang Masyarakat minoritas Perlawanan masyarakat tertindas Hubungan antar golongan Sosiologi konflik Cocok ini teorinya Karya-karyanya apa saja Karya-karyanya The Boys itu Yang pertama The Negro Artisan Nah Itu bukunya Yang kedua Atlanta University Series Nah disini dia bertindak Sebagai penyunting Ya Tapi Yang patut Kita ketahui Yang ini Yang saya baca Dari pemikiran The Boys Yang membuat saya ter Cengang ya Bahwasannya Pemikirannya The Boys itu Mampu Mempengaruhi Pemikiran Max Weber Max Weber itu Kita tahu kan Seorang Apa Sosiolog Klasik terkenal ya Sampai gak kenal Dengan Weber Dengan Durkheim Dengan Max Apa Pasti semua Masih sosiologi tahu Dan The Boys itu Bahkan mampu Mempengaruhi Pemikiran-pemikirannya Max Weber Contoh Dari penelitiannya Morris ya Ada bukti Empiris kuat Yang menyatakan The Boys itu Mampu mempengaruhi Pemikiran Max Weber Terutama di dalam Isu-isu ras Nah Asli ini ditunjukkan Dengan banyaknya Bukti-bukti Surat Korespendensi Antara The Boys Dan Max Weber Pada saat itu Jadi mereka ini Sering berkirim surat Bercerita tentang teori Tentang isu-isu Isu-isu Yang marak Pada saat itu Bahkan Weber pun Pernah meminta The Boys Untuk menulis jurnal Di dalam Lembaga jurnal Yang dikelola oleh Weber sendiri Sebegitu dekatnya Hubungan mereka Weber meminta The Boys Khusus untuk Menulis jurnal Agar bisa dimuat Di Jurnalnya Max Weber Lebih dari itu Malahan Weber pun Memfasilitasi Karya-karya The Boys Untuk diterjemahkan Kedalam bahasa Jerman Nah Begitu pentingnya nih Pemikiran-pemikiran The Boys ini Bagi sosiolog-sosiolog Eropa saat itu Nah Ini juga Mematakan Anggapan Yang selama ini Berkembang Bahwasannya Weber lah Yang mempengaruhi The Boys Tapi tidak Pada nyatanya Mereka itu Saling mempengaruhi The Boys pun Juga mampu Mempengaruhi Weber Nah Dari pemikiran-pemikirannya Isu-isu rasialnya The Boys itu Juga mempengaruhi Weber Jadi disini Ada Saling Hubungan yang Saling Menguntungkan juga Di antara mereka berdua Tidak hanya Satu pihak yang Diuntungkan Gitu Enggak Tapi dua-duanya Menguntungkan Dari pemikiran-pemikiran Mereka masing-masing Nah Rasisme di Amerika Pada saat itu Rasisme sangat melekat Di ranah-ranah Kehidupan masyarakat Amerika Termasuk Dalam dunia akademik Nah Termasuk Dalam dunia sosiologi Nah Isu-isu rasisme itu Sangat melekat Ya Contohnya aja Apa namanya The Boys ini lah The Boys ini Tidak bisa Dia melamar Ke universitas-universitas Di Amerika Selain di Atlanta Taskul Karena-kenal dia Seorang kulit hitam Nah Padahal Dari penelitian-penelitiannya Morris Dari jurnal-jurnalnya Morris Ya The Boys itulah Pionir dasar Peletak utama Sosiologi Amerika Melalui Atlanta Taskul Sekaligus Mematakan pandangan Bahwa Sosiologi Amerika itu Dibangun oleh Para kumpulan Sosiolog kulit putih Dari Chicago School Robert Park Ya kan Nah Dan kawan-kawannya itu Sebenarnya Pendiri Sosiologi itu Ponggak pertamanya itu The Boys dan kawan-kawan Dari Atlanta School Tapi kenapa The Boys dan pemikiran Tidak bisa diterima Sebagai tonggak dasar Pemikiran Sosiologi di Amerika Karena The Boys mengangkat Isu-isu Sosiologinya Dengan isu-isu Ras dan Rasisme Nah Ditambah lagi The Boys Seorang kulit hitam Akhirnya Pemikiran The Boys Dan Dan Apa namanya Kawan-kawan-kawannya itu Termasuk dari Atlanta School Dipinggirkan Karena itu Mencerminkan Sesuatu yang rendah Bagi ras kulit putih Nah Sesuatu yang mencoreng Nama ras kulit putih Akhirnya Pemikiran-pemikiran Ras kulit putih Dari Chicago School Yang kita kenal Sebagai tonggak Dasar Sosiologi Amerika Pada saat ini Gitu Nah Makanya Pemikiran-pemikiran The Boys ini Tidak banyak Dibahas Di dalam Rana-rana Akademisi Sosiologi Indonesia Gitu Karena orang mengetahuinya Bahwa Sosiologi Amerika itu Berhasil dari Chicago School Nah Pemahaman Salah konsep inilah Yang Yang menyebabkan Pemikiran-pemikiran The Boys ini Akhirnya tidak ter-up Tidak Tidak bisa Tidak bisa Mengenai seluruh Aspek-aspek Akademisi Sosiologi Nah Sehingga Tulisan-tulisan beliau pun Sangat jarang Diangkat Gitu Nah Semoga Dari Pembahasan saya Kali ini Tentang pemikiran The Boys Dan isu-isu rasialnya Bisa memperkenalkan kita Sesungguhnya The Boys Siapa The Boys itu Dan apa pemikirannya Dan apa dampak Pemikirannya Terhadap Sosiologi kita Yang berkembang saat ini Nah Pelajaran yang kita Ambil Dari pemikiran The Boys ini adalah Dari buku-bukunya The Boys Dia menunjukkan Kepada kita Pada dasarnya Setiap ras Memiliki posisi Dan potensi Yang sama Untuk berkarya Nah Setiap ras itu Mempunyai hak Mempunyai potensi Dan posisi Yang sama Dalam berkarya Apapun itu Mau akademisi Mau sebagai Dalam bidang politik Ekonomi Semuanya sama Tidak perlu dibedakan Sampai disinilah Vlog saya Dari ini Tentang pemikiran The Boys Jika ada Yang ingin ditanyakan Atau yang kurang jelas Dari penjelasan saya Kali ini Silahkan Komen Di kolom komentar Channel Youtube saya Atau memberi saran Masukkan Silahkan Saya terbuka Siapa saja Yang memberikan saran Selagi itu Baik Untuk perkembangan Sosiologi Dan jangan lupa Like dan subscribe Channel Youtube saya Untuk perkembangan Sosiologi Dan perkenalkan Kepada teman-teman Anda semua Yang ingin belajar Sosiologi Lebih dalam Sekian Vlog dari saya Wabilahi Taufiq Waidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Selamat siang